Saya ambilkan contoh yang paling gampang Antum kalau terlalu lama duduk dan saya terlalu lama duduk Kalau saya terlalu lama duduk dan antum terlalu lama duduk Maka akhirnya letih atau tidak kita duduknya? Letih Kita pengennya apa? Berdiri Kenapa? Terlalu lama duduk Sama, kalau antum terlalu lama berdiri Kalau anak dan antum terlalu lama berdiri Maka kemudian kita letih ketika terlalu lama berdiri dan pengennya apa? Duduk Sebagaimana kalau antum coba sekali-kali Naik itu kemudian kereta Dari Bekasi ke Jakarta pagi hari Masya Allah Itu kayak dendeng itu Itu kalau kemudian kita berdiri Apa yang terjadi? Masya Allah berdiri itu Berat banget itu Sampai kemudian melihat tempat duduk itu nekmat Ya Allah, Masya Allah enak kapan duduk itu ya Setiap ada orang gerakin tas kita langsung mendekat Menyangka bahwasannya nanti dia berdiri Lalu kita menempati tempat duduknya Eh ternyata cuma berakin tas tidur lagi Kenapa tempat duduk itu akhirnya nekmat? Untuk kemudian kita lihat Karena antum terlalu lama berdiri Akhirnya menekmati tempat duduk itu nekmat atau tidak nekmat? Nekmat Coba kalau antum terlalu lama duduk Duduk terasa nekmat? Enggak Ternyata berdiri Makanya majelis ilmu gak terlalu lama Akhirnya pegel gitu Akhirnya pura-pura ke belakang Padahal di belakang juga gak kencing gitu kan Karena sudah terlalu lama duduk Makanya itu analogi sederhana Kenapa orang yang beriman Disusahkan oleh Allah Kesulitan mereka banyak Wanitanya harus menutup aurat Kadang-kadang merasa gerak Kemudian dia harus mendidih anak Sang suami harus mencarikan rezeki yang halal Harus terikat kepada aturan ini Harus meninggalkan larangan ini Supaya dia ketika sulit Nanti ketika mati Dia merasakan manisnya Dari belakangnya kesulitan yang dia hadapi ketika di dunia Kenapa? Dunia itu tempatnya kesusahan dan tempatnya kesulitan Kalau kita gak paham ini Akhirnya stres kita Dan pasti kita akan diuji dengan cobaan Mungkin gak kita diuji dengan cobaan Ustaz? Iya lah Kalau semuanya digampangkan dalam hidup kita Malah bingung Dari pintu mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran Antum saya gampang Terus hidupnya malah bingung Kok saya gampang terus ya? Terus kemudian sabarnya kita terus dimana? Kalau semua itu digampangkan Makanya saya punya tetangga itu Pernah itu ada keluarga Keluarga kecil sudah bahagia lah insya Allah Secara tuhirnya Punya anak Anaknya lucu-lucu gitu Sampai kemudian ditakdirkan ada salah satu anaknya Yang diuji dan dicoba oleh Allah Susah ngomong Lalu kemudian beliau ngomong Kenapa ya Ustaz Allah menakdirkan putra kami yang keempat kayak gini ya Saya ngomong simpel Ya kalau semuanya digampangkan dalam hidup Lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran Nah disitulah kita paham Itulah yang namanya dunia Tempatnya kesulitan Tempatnya berbagai macam ujian Makanya kalau tiba-tiba tersabar dengan ujian Sabar Bukan karena Allah benci sama kita Tapi Allah memberikan kesulitan itu Untuk menyelaraskan sifatnya dunia Bahwasannya dunia itu adalah kesulitan bagi orang yang beriman Makanya Nabi, kan saya sering berulang-ulang ngomong ya Rasul itu ujiannya paling berat Sakitnya Nabi, dua kali sakitnya kita Dan Nabi sakratul mautnya itu berat Maaf ya kalau ada yang mengatakan Ustaz Ada yang berkata Nabi tidak pernah merasakan sakratul maut salah Nabi merasakan sakratul maut Dan sakratul mautnya Nabi itu berat atau tidak berat Berat Ikhwan Sampai Nabi mengatakan apa Allahumma inna lil mautila sakratun Ya Allah Ternyata setiap kematian itu punya sakratnya Rasul itu Ya makanya sampai Nabi kemudian tidur di atas panggungan A Isyah Kemudian saat itu melihat Abdul Rahman Saudarinya Ibunda Aisyah Bawa siwak Kemudian Ibunda Aisyah ngomong Ya Rasulullah kamu ingin siwak ya Rasul Kemudian Rasulullah memberikan tanda seakan-akan Beliau ingin siwak itu Kemudian diambilkan siwak itu Kemudian dijadikan siwak itu oleh Ibunda Aisyah Lalu kemudian dipegangkan tangannya Kemudian Rasulullah bersiwak Saking lemahnya tangan Nabi Maka Rasulullah tidak mampu mengangkat tangannya Itu Rasulullah ketika akan meninggalkan dunia Makanya sampai Ibunda Fatimah ketika masuk Dia nangis karena tidak tega melihat kondisinya Rasulullah ketika sakratul maut itu Makanya sampai kemudian Rasulullah ketika melihat istri apa Anaknya menangis Kemudian tidak tega Rasulullah kemudian berkata dan memberikan isyarat Supaya Ibunda Aisyah itu mendekatkan telinganya kepada mulutnya Rasul Dibisikin Nabi malah tambah nangis Ketika Fatimah tambah nangis Rasulullah kemudian melihat lagi Kemudian Nabi memberikan isyarat kembali Supaya Ibunda Fatimah mendengarkan lagi Kemudian dibisikin yang kedua baru Tersenyum diselah isap nangisnya Apa yang dibisikin Rasul yang pertama Sama yang membuat Fatimah menangis Rasulullah itu berkata La garba ala abika La garba ala abiki Bada adalya Wahai Fatimah Sesungguhnya tidak ada lagi kesulitan Yang dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini Fatimah langsung tahu Ya Allah Berarti hari ini Rasulullah meningkat Karena Rasulullah mengatakan hari ini kesulitan Apa yang dibisikin yang kedua Yang dibisikin yang kedua Rasulullah mengatakan Tidak ada keluarga yang paling cepat menyusulku nanti Kecuali engkau Yang paling cepat menyusulku Dari kita Madari Fatimah Dan ternyata siapa yang menyusul Rasulullah paling cepat Fatimah Itu beratnya Rasulullah Ketika sakratul maut Makanya Imam Qutubi berkata Kenapa sakratul mautnya Nabi berat Makanya sampai Nabi minta Nabi itu minta semangkuk air Minta semangkuk air Kemudian beliau masukkan tangannya Ke air itu Beliau usapkan ke wajahnya Rasul itu Dimasukkan lagi tangannya ke tempat air itu Usapkan-Nabi Rasulullah ngasain berat itu Kemudian diusap lagi di wajahnya Kemudian mengatakan Allahumma inna lil mautila sakratul Ketika semakin berat Kemudian Nabi mengarahkan pelunjuknya ke atas Ila rufikir a'la Kemudian tangan itu jatuh Disitulah tumpah air mata Aisyah Gelap kota Madinah Dan kemudian Imam Qutubi cerita Kenapa Nabi Dijadikan dua kali Kematiannya apa Dijadikan dua kali Sakitnya ketika sakratul maut Imam Qutubi menarik Secara bagus Karena Allah ingin memberikan puncak Ujian kepada Rasul di dunia Supaya Nabi merasakan puncak Kanimatan di syurga Makanya pemimpin untuk syurga itu siapa? Rasulullah Muhammad bin Abdullah Ila, itu akan berita kikolah Tidak Tumat Tidak Tumat Tidak Tumat Terima kasih telah menonton!